wow ada cana baru, keren banget satu kupon gini berapa harganya? seribu seribu ya satu kupon ya bosku ya dah kena boom kena boom yosep ya bosku kembali lagi bersama cana bosku udah ngantuk-ngantuk bosku ya gimana? baca raman, izin dirubah, gila lajar oke bosku ya, kita udah sampe di lokasi dan yang mana? penjual cana pake lotre nah itu abangnya, iya jadi sebenernya abangnya tuh biasanya jualnya bagian depan situ bosku ya di lokasi gimana bosku? di sanggulan ya pintu masuk pintu masuk sanggulan jadi biasanya bapaknya tuh nolong disini ya nah supaya lebih jelasnya lagi dimana-mana tempat seternya kita tanya langsung oke apa kabar bang? ya baik-baik baik kenalin dulu, bapak namanya? hamat pahamat aslinya dari? banyuwangi banyuwangi bosku ya jadi abang biasanya stay ini dimana-mana aja kalau saya jualnya gak mesti kadang di sanggulan kadang di pandak gede kadang di mana ini di ke diri kadang di sebuahan gak mestilah gak mesti jadi keliling-keliling ya bosku ya nah terus disini kerennya ini salah satu terobosan kreatif ya bosku ya beli cana pake lotre bosku ya gila bosku ya umur-umur bosku jalan-jalan keliling Jawa ya bosku ya belum pernah ada yang kayak gini itu kreatifitasnya dari mana itu pak? ya dari awalnya dari awalnya jangan-jangan bapak dulu suka main lotre ya iya jadi kita next, kita review ikannya dulu satu-satu oke kalian lihat disini, disini ada beberapa cupang ya bosku ini cupang HM ya ya ini biasanya kalau bapak jual berapaan? kalau ini Rp10.000an Rp10.000an ya? kalau cupang Almond Rp15.000 bedanya ke ekor ini ekornya kayak sisir ekornya kayak sisir? kalau dia ini kayak Almond cipas ya terus kita next, disini juga ada Cana Maru wow ada Cana Maru, keren banget ini berapaan ini kalau dijual? kalau saya jualnya saya kasih harga 70 orang bisa nawar biasanya dikasih Rp70.000an bosku ya ini ukurannya sudah sekitar Rp14an lah ya terus disini ada Aligator aligator berapaan bapak jual? saya jualnya Rp50.000an masih bisa kurang dikit jadi masih bisa kurang dikit lagi ya bosku ya Rp50.000an saja bosku ya terus disini ada YS juga ya bosku ya YS oke, terus disini ada Lele Albino ada yang cari Lele Albino? ada bos ada ternyata bosku ya terus disini ada Koki Koki terus biasanya kalau Cana bapak jual YS saja atau ada jenis lain? ada yang Limbatan kayak gitu oh Limbatan sekarang belum ada ya ada kemarin kan bos Guswin sempat survei juga disini ternyata ada Blue Bullcer ya udah laku? udah oh udah laku jual berapa itu? saya jual Rp50.000an 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 laku oke, jadi bapak ini terkenal dengan jual lotre bos kalau kita lihat lotre nya lotre nya kayak begini bos ini maksudnya lotre nya gimana caranya? ini kalau digosok ada gambarannya bom 1 jangan digosok kalau kena gosok berarti gak dapet gak dapet berarti kalau kena bom gak dapet zong berarti zong tapi kalau gak kena bom gak kena bom lanjut oke berarti kalau gak dapet zong 1 hitungannya 1 gitu ya 1 berarti kalau untuk dapet contohnya aligator aligator ini harus dapet berapa kupon menang? 5 gosokan sama kayak sana 5 gosokan iya cana 5 gosokan kalau cupang? 3 gosokan cupang 3 gosokan kalau ini 2 gosokan kalau yang street itu 2 gosokan jadi kita langsung coba aja gosokan iya kita gosok dulu saya coba berarti belum zong belum zong sampai berapa kali gak zong? biar gak kena bom nya bom nya ada berapa? satu kayak gitu satu aja isinya ini isinya kan 12 bom nya satu aja isinya oh iya kalau 2 penipuan saya dibilang oh iya 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 satu kupon gini berapa harganya? seribu seribu ya satu kupon ya bosku ya kreatif ya wah ini bom nya danyata berarti harus buka semua? iya ini harus kena 2 ini jangan kena gosok berarti saya gak dapat ikan kalau buka lagi boleh? iya boleh tapi gak ada bom nya iya gak ada Bob maksudnya kita harus buka semua sampai satu yang gak ada bom? satu sisain ya yang bom? waduh susah banget bosku ya orang jadi penasaran jadi penasaran dan harganya cuma seribu gak apa-apa bos karena harganya itu kurang cuma seribu ibaratnya buat hiburan lah oke kita main bosku ya oke kita pakai seratus ribu pokoknya kita habisin seratus ribu buat main kupon bosku pas gak seratus kupon? ini kayaknya kurang murah gak apa-apa kita pakai 50 ribu aja eh sebisanya aja oke ini saya kasih semua sudah semua oke jadi kita satu-satu nih ya iya satu-satu dari sini bosku jadi ini semua habis ambil habis ambil bosku ya oke bosku ya jadi nanti kita main dulu nanti habis berhitung ya iya habis berapa oke uang bos bosku bawa 100 ribu apakah kita akan gas terus oke dari pertama ya bosku ya sini iya wah untung koko masih panjang jangan sampai kena bom oke iya nah kena bom kena bom pada aku udah milih pikir bomnya disini bom berarti kalau kayak gini gagal iya gagal di gua iya penasaran ini oke kita coba lagi bosku gimana nih bosku ya penasaran ini boskusin sini lu boskusin penasaran oke dong bosku sih penasaran 0 kadang-kadang gosok 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 tapi kita langsung bayar 3 ribu nih ya 3 ribu waduh bosku gimana nih oke kita coba lagi bosku ya aduh aku yakin disini dia pakai piling aja nah kenal kenal lagi kenal lagi bosku ya kenal lagi bosku ya penasaran tambah penasaran kita bosku ya ini sudah 4 ribu 4 ribu nih ini ide kayak gini dapat dari mana bapak nih saya sendiri sendiri ya sendiri ya ngeri bosku ya wah bom oke sekarang menurutku sebelum kita lanjut kita butuh analisa bosku ya jadi kita lihat dari sua ini bomnya ada di mana nih kebanyakan hmm tengah sini atas ini kiri kanan kayaknya emang gak bisa dineglesa gue misalnya gak mesti dia posisi gak bisa dineglesa emang dimana mana bosku ya oke bapak tinggal di bali udah berapa lama misalnya sudah ada 15 tahun 15 tahun disini bisnis sebelumnya sebelum jual ikan apa kerja proyek kerja proyek uang dibawah kabur sama pemborong waduh jadi kerja proyek dulu uang dibawah kabur iya sama pengborongnya sama pengborongnya bosku ya sakit gak saya ikan jualan aja jualan biar aman saya jualan ikan aja oke mantap ya bosku ya biar kita bisa belanja disini bosku ayo sini lagi kita coba lagi coba lagi coba lagi coba wow langsung kena bom kena bom lagi oke jadi buat kalian yang penasaran seperti ini kalian langsung aja ke tabanan bosku ya disini kalau bapak mangkal disini jam berapa sampai jam berapa kadang mangkalnya jam 12 sampai jam 12 keliling lagi keliling lagi paling lama biasanya di tempat mana kalau saya gak tentu soalnya orang beli gosok-gosok paling lama nunggunya oh ya kalau gak ada jalan terus keliling tapi menurut bapak paling untung dari lotre gini atau jualan ikannya dari lotre nya dari lotre nya untungnya bosku ya karena orang yang mau beli ikan soalnya ekonominya kayak begini dia mikir beli ikan betul 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 dia minta ikan yang murah yang lima ribuan iya oh yang kayak komet dan kong kena bom lagi bosku ya ini lagi suka yang murah kayak komet gitu ya kalau dia pengodi cana mungkin cananya yang dibeli iya penggemar cana lah dibilang lagi gede ya penggemar cananya ya iya masih penggemar cananya masih ngetren sekarang oke boske iya wah bom satu bosku ya astaga pada aku feeling ini tadi bosku ya tentuin bosku sini satu sini bro sini ya iya oke kita coba sozing bom bro aduh gimana nih gimana triknya bosku kalian punya pendangan gak bos punya pengalaman gak kayak gini iya biasanya kalo lotre kayak gini ya bang tebak bom itu sampai uangnya gede-gede ya iya oke jadi dekat sini lagi bosku kita feeling bomnya disini ya oke wow oke satu please salah tebak orang jadi penasaran dia penasaran aku iya oke masih ada peluang peluang masih ada peluang susah tiga bosku ya gimana nih menurut kalian oke kita coba lagi dua lagi dua lagi dua gimana adiuli yang mana kameramen pilih lagi dua ini bawahnya di tengah ini berarti ambil ini iya sukses buat ku ya satu bosku satu satu dapat satu dapat satu dapat satu berarti nih dikumpulin satu oh dikumpulin hari lagi empat hari lagi empat ya baru dapet cana oke semangat lagi oke semangat lagi tembulin yeee yeee wah bom bong ya berarti baru satu aja itu baru satu kita lanjut lagi bosku ya baru satu dari tadi jangan kena tengkorak beda sama oh ini tengkorak ya iya tengkorak oke kena tengkorak bosku ya oke tangan saya udah sakit semua gimana kameramen lama pegang kameranya dua ya aduh bosku sudah ngantuk bosku oke itu bom itu ah lagi dua lagi dua bosku ya apakah ini kebucuran ya ini bomnya udah ya oke terakhir terakhir oke terakhir kita akan dapat ikan apakah kita akan dapatkan ikan apakah kita akan dapatkan ikan wah lagi dua ah lagi tiga wah woi lagi satu lagi satu mana posisinya kanan kanan kiri kanan ini iya buka ini buka ini buka ini kanan gosok lagi udah dapet lagi enggak 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 dapat jadi kita cuma dapat satu apa kita dapat pak komet satu aja komet satu bosku ya jadi kita bawa pulang kometnya ini bawa pulang dapat satu kalau dapet lima gosokan dapat cana aduh susah itu ya ternyata berat banget bosku ya ini buat kita kasih siapa deh kasih ke mana bosku kasih ke adi jedi nanti kita bawa buat adi jedi oke mantap mantap keren bosku semangat terus oke bosku ya jadi kita cuma dapat satu komet ya satu gosokan satu komet jadi 28 sebenarnya sudah habis loterinya ya biasanya bawa loterinya berapa saja kadang 400 400 apa itu per biji misinya kan 208 satu lembar satu lembar itu 200 400 bawa ngeri bosku ya iya 2 lembar orang sudah pada main loterinya dari tadi ya iya dari tadi ya kalau mau rame ikannya lagi beranyak kalian datang siang-siang jam 12 sudah buka oke jam 12 sudah buka jadi kita lihat sini habis 28 loteri bosku ya terus satu yang menang dapat komet jadi kalau satu dapat komet dua dapat cupang cupang 3 lele lele 3 dapat 3 dapat cupang almond lima dapat 5 dapat cana sama aligato aligato oke kalau gitu 28 ribu ya 100 ribu kita langsung bayar jadi 28 kembaliannya 22 jadi satu loteri itu 1000 bosku ya murah banget ayo uji nyali disini bosku ya langsung gas bapak ada pesan-pesan buat menonton? cukup segitu aja pesan-pesannya pesan apapun ikan kalian belinya disini iya kalau kita sampai jumpa bosku apapun terakhir tetap smiling dan nikmati hidup ini bye guys semua dadah